Jadi kita maksimalkan kerja kita dan kita jaga, kita ngerjakan motor orang Kang Bro, bukan motor sendiri. Jadi harus berhati-hati, kepuasan konsumen itu harus diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Silapan Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kembali untuk pelepasan sil krokas Bunda Vario 125 LED ini yang mengalami bocor di bagian sil krokasnya ya. Nah ini untuk bekasnya, disini sudah saya bersihkan Kang Bro. Nah disini tadi banyak sekali ya, oli dan debu yang menempel disini. Nah ini sudah saya bersihkan, kita tinggal proses pelepasan sil magnetnya atau sil krokasnya. Ada beberapa teknik untuk melepas sil ini Kang Bro. Jadi ada yang menggunakan teknik dicongkel, menggunakan obeng main. Obeng main ya, dimasukkan ke arah sisi sebelah dalam sini, kemudian dicongkel. Kemudian ada juga yang menggunakan baut lancip seperti ini. Baut lancip ditancapkan ke bagian silnya. Kemudian setelah menancap, ditarik menggunakan tang. Dari kedua teknik tersebut banyak digunakan oleh para mekanik Kang Bro. Namun saya pribadi menyarankan jika menggunakan teknik tersebut, sebaiknya harus lebih ekstra hati-hati. Karena apa? Pada saat mencongkel di bagian dalam sini, ini untuk obeng bisa saja melukai atau menggores bagian askruknya ini. Jadi nanti bisa baret atau luka seperti itu. Dan pada akhirnya kalau misalkan terjadi luka, nanti walaupun sil sudah diganti dengan yang baru, kemungkinan tidak awet dan akan bocor kembali. Nah kemudian untuk penggunaan baut ini, ini juga bisa Kang Bro. Dipasang, nancep, terus dicabut itu bisa. Tapi saya sarankan penggunaan baut yang seperti ini untuk melepas sil mahnit atau sil kruk as sebelah kanan untuk metik ini. Harus hati-hati Kang Bro, karena apa? Bentuk silnya itu kan lebih tipis. Lebarnya itu lebih tipis. Dan ini saat menancapkannya itu rawan meleset juga Kang Bro. Jadi di dalam silnya itu, di dalamnya kan ada plat, plat dilapisi karet seperti itu ya. Jadi pada saat mau menancapkan itu juga lumayan keras. Nah saat proses penancapan itu juga harus hati-hati. Takutnya nanti untuk baunya itu meleset. Kalau melesetnya ke arah dalam, itu juga sama saja akan melukai ask ini. Dan kalau misalkan melesetnya ke arah luar, nanti melukai dudukan silnya yang berbahan aluminium ini Kang Bro. Nah untuk itu, di video kali ini saya akan tunjukkan cara pelepasan sil mahnit atau sil kruk as sebelah kanan ini yang menurut saya itu paling aman Kang Bro. Jadi dari semua teknik yang saya utarakan tadi, yang sudah saya sampaikan, dicongkel menggunakan obeng ataupun dilepas menggunakan baut ini, itu semua boleh-boleh saja. Namun menurut saya itu lebih beresiko Kang Bro dibandingkan dengan teknik yang akan saya lakukan nanti. Nah untuk proses pelepasan yang ini saya lakukan yaitu Kang Bro melepas penutupnya ini ya. Penutup krengkesnya ini. Atau penutup dari askruknya ini. Ini saya lepas. Karena untuk silnya nanti kan ikut keluar dengan tutupnya ini. Memang pengerjaannya lebih lama, tapi dibanding resiko yang akan terjadi jika misalkan gagal melepas menggunakan baut ataupun mencongkel, itu tidak, resikonya tidak sebesar teknik congkel ataupun menggunakan ini Kang Bro. Jadi menurut saya ini teknik paling aman. Ya memang sih untuk pengerjanya lebih lama, tapi kan lebih lama lagi yang ingin menggunakan motor ini Kang Bro. Maksudnya berharap supaya nanti setelah diperbaiki itu lebih awet lagi. Jadi kita maksimalkan kerja kita dan kita jaga, kita ngerjakan motor orang Kang Bro, bukan motor sendiri. Jadi harus berhati-hati ya. Kepuasan konsumen itu harus diutamakan. Oke ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lepas dulu untuk baut-baunnya ini menggunakan kunci T10 ya. Ini ada, masih ada 4 baut. 1, 2, 3, 4. Ini yang 2 sebagai dudukan kabel 10 dan juga sensor CKP. Ya, ini sudah dilepas. Jadi ini tinggal 4 saja kita lepas. Yuk sekarang kita lepas. Oh iya Kang Bro, untuk oli mesin bisa dikeluarkan dulu ya. Biar di sini nanti nggak terlalu belepotan. Sampai jumpa di sini. Oke. Anak-anak. nah selanjutnya kanggro untuk menarik tutup krengkas ini kadang kan ada yang keras atau sulit itu bisa kita manfaatkan dari ketiga dudukan baut ini disini ya baut jepul ini kita kasih baut seperti ini nanti kita tarik menggunakan tang kanggro atau kalau kalian punya sliding hammer itu juga sangat membantu kadang mudah kadang susah nyabut kayak gini belum tentu kanggro kita coba ya kita cabut ya nah ini sudah kena ya saya kasih tau kanggro kenapa saya lebih memilih teknik ini karena kita bisa melihat disini ya untuk silnya sil magnet atau sil krukas ini terpasang disini maksudnya terpasang disini ya itu gak ada batasnya pentokannya kanggro nah ini gak ada pentokannya jadi kalau misalkan kita gak ngelepas saat mengganti sil ini kita gak lepas seperti ini misalkan cuma dicongkel lepas kemudian dipasang lagi kalau misalkan kalian gak mengukur posisi sebelum dibongkar ketinggiannya ini loh bibir luar dari sil ini kita ukur ketinggiannya dari bibir bloknya ini sebagai pedoman ya supaya kita gak kebebelasan saat memasukkan sil baru kanggro nah nanti kalau kebebelasan masukin silnya ini biasanya disini akan bersentuhan langsung dengan ini gigi dari yang disini loh kanggro gigi sentriknya ya gigi penghubung ke pompa oli ini nanti mentok kesini untuk silnya dan itu juga menyebabkan sil gak awet kang bro cepet aus jadi seperti itu ya alasan saya menlepas ini ya pelepasan silnya lebih mudah tidak beresiko melukai bagian askgrove nya di sisi lain juga kita nanti tahu saat pemasangannya ini lebih presisi dalam arti dia gak terlalu masuk ke arah sini kalau misalkan cuma dicongkel dari luar saat memasangnya itu kan kalau kita gak tahu ukuran berapa sebelumnya itu kan nanti akan terlalu masuk jadi seperti itu ya oke sekarang kita lepas silnya kita tinggal pukul ke dalam saja kanggrove nanti lepas nah dia terlepas ini udah ya kita bersihkan terlebih dahulu untuk tutupnya ini nah ini untuk orinnya ini kita lepas lalu kita masukkan ke air kang bro supaya gak terjadi melar nah seperti ini ya kita lepas nanti kan kita mau bersih ini ini pakai BBM jadi biar karetnya gak terkontaminasi dengan BBM supaya gak melar oke sekarang kita proses bersih-bersih dulu nanti kita pasang sil yang baru oke kanggrove ini sudah saya bersihkan ya nah disini ada informasi tambahan lagi kanggrove kalau bisa misalkan memang mau melakukan penggantian sil magnet atau sil kruk as untuk tipe motor ini vario 125 LED kalau bisa saya sarankan dibuka seperti ini kanggrove selain aman gak beresiko as kruk as luka barat karena teknik pencongkelan maupun pencabutan dengan menancapkan baut di sisi lain ini kangbro alasan saya melepas ini kangbro bisa dilihat ya nah ini setelah sil lama kita lepas disini ada nut kangbro nut tempat untuk sil nah kalau misalkan kita ukur diameternya itu berbeda kangbro perhatikan ya ini yang luar ini lebih tinggi sedangkan yang ini tempat silnya itu lebih rendah artinya kalau kita ukur diameternya antara diameter tempat sil ini dengan yang ini berbeda kangbro ini saya ukur ya misalkan ini saya ukur saya gunakan sigmat nah dia jatuhnya di angka 32 nah sedangkan kalau kita ukur diameter yang luar ini kangbro ini pasti lebih sempit nah lihat dia 31 terlihat ya nah kalau misalkan cuma kita cabut saja otomatis yang 32 keluar ke diametri yang 31 ke arah sini itu kan susah kangbro di sisi lain nanti kalau misalkan kita gunakan ukuran sil yang sama dengan diameter 32 ini untuk sil yang baru ya saya tunjukkan ini ori nah ini saya tunjukkan angkanya ini 32 ya 32 itu lebar diameternya ini kangbro sedangkan yang 20 ini diameter as ini dalam diameter dari sil ini yang bagian dalam nah untuk ketebalannya ini 6 ya jadi seperti itu jadi otomatis kalau misal 32 kita pasang ke sini ini kan 31 tadi diameter yang luar ya susah kangbro dan itu akan resiko terjadi kerusakan langsung untuk silnya perhatikan ya jadi kita harus melepas seperti ini tutupnya baru kita nanti pemasangannya lewat sini kangbro bisa dipahami ya diameternya itu beda otomatis kalau cuma dicongkel atau dicabut dari luar sini saja tanpa melepas ini ya sama saja merusak merusak resiko untuk askrooknya terutama kangbro luka nah ini kita pasang ya untuk sil yang baru ini yang lama oke posisinya dari belakang sini ini untuk bagian rumahnya kita kasih oli sedikit kangbro biar mudah masuknya nah ini mengatapnya seperti ini ya ini mengatap ke dalam yang ini di luar nanti seperti ini nah ini kita pasang seperti ini oke kita tekan pakai jari dulu nah sudah seperti ini kangbro pemasangannya biar lebih rata kita pukul ya sedikit jamin aman kangbro teknik seperti ini dibanding congkal-congkel nah oke ya sekarang kita tinggal proses pemasangan kita kasih oli juga disini ya nah untuk bagian wilayah sana itu dibersihkan jangan lupa kangbro nanti kita akan pasang kembali o-ring yang sudah kita lepas tadi kita kasih lem ya karena enggak saya ganti untuk o-ringnya syukur-syukur kalau ada pengantinnya diganti kangbro tapi kalau enggak ada ya dikasih lem biar rapat oke ya selanjutnya saya bersihkan dulu oke kangbro untuk bagian kerengkas ini sudah saya bersihkan ya lalu untuk bagian penutupnya ini tadi kan saya bilang enggak ganti o-ringnya kangbro ini saya kasih lem pinggirannya ya supaya dapat lah mengantisipasi supaya enggak terjadi bocor sekarang kita pasang selamat menikmati nah demikian kangbro untuk cara penggantian sil magnet atau sil krukas sebelah kanan untuk motor metik vario 125 led jadi teknik teramannya seperti ini menurutku kangbro kalau misalkan ada yang menggunakan teknik pencongkelan atau pencabutan menggunakan baut lancip yang sudah ditancapkan monggo-monggo saja karena setiap mekanik itu berbeda-beda cara ya jadi kalau ini cara cara saya ini termasuk apa ya cara saya sendirilah berdasarkan alasan-alasan yang tadi sudah saya sebutkan kangbro masalah diameter silnya dengan bagian luar ini juga berbeda kemudian untuk proses pemasangannya harus dari belakang sana bukan dari arah sini ya kalau misalkan dari arah sini kalian harus tahu berapa kedalaman masuknya nanti harus diukur terlebih dahulu sebenarnya seperti itu untuk cara pemasangan yang tepat jadi menurutku ini teknik pelepasan dan pemasangan paling aman dari beberapa teknik yang sudah saya sebutkan tadi oke kangbro semoga bermanfaat jangan lupa di tekan tombol like dan juga subscribe ya saya silahkan pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati